Hai Sobat Antara, saya Faradina Mufti dan saya Rune Rudianti. Kamu menyaksikan Dialog Antara Faradina dan Rune. First impression kamu terhadap aku gimana? Jadi waktu itu kita pas kapan sih, Rune? Ini kayaknya pertanyaan yang sama buat kamu, jadi ini juga kita saling menjawab aja ya. Jadi adalah first impression kamu juga pertama kali ngeliat aku. Waktu itu pas kita ketemu di sama satu series, kita syuting bareng. Kalau first impression aku ke kamu, kamu adalah perempuan yang satu scene, satu adegan bersama ya. Kamu tuh terbuka, murah senyum nih seperti diliat ya. Sebenernya kayak hmm mau nanya apa lho. Terus kayak meramah, itu first impression aku buatmu. Ya, waktu itu pas ketemu kita lagi di backstage. Backstage ya kan, waktu pas kita lagi mau syuting pas pertama kali, dia orang yang sangat sopan sekali ya. Dan ramah juga pastinya friendly banget. Terus, waktu itu sih aku terkesannya waktu pas kita lagi take bareng sih. Tujuh? Kayaknya tanpa ngomong banyak, kita udah punya radar yang sama gitu waktu itu. Dan aku juga sempat berpikir waktu itu, wah asik sekali ya dia untuk berperan bersama dan berproses bersama. Dan berharap, suatu hari aku ingin punya project yang bareng sama dia. Dan yeay! Alhamdulillah. Itu 2002... 2002... Dua? 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 Jadi ga asing sih, Runi itu sudah sangat tidak asing di telinga saya. Jadi ya, seneng banget. Akhirnya bisa tahu dan mengenal langsung orangnya. Terus, sama-sama kita sekarang ada di dialog antara ini. Terima kasih ya Allah. Apa mungkin dibutuhkan nih host list ini? Iya mulai ya. Langsung kontraknya yang nanti dikirim aja. Oke, next, 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 next. Tapi kita udah ngobrol ya, kita udah sering banget bareng nih, terutama pas biaya visit juga. Terus gue udah tau nih kehidupan lo dari awal hingga lo sekarang bisa ada di titik ini Tapi turning point lo pertama banget mungkin temen-temen sini, Sobat Tantara belum denger kan Apa turning point lo yang gak akhirnya lo terjun ke acting? Ingat gak lo? Nanti berujung curhat nih Oh papa Jadi ini sebenernya ceritanya lumayan panjang sih Dulu tuh emang udah sempet mencoba untuk di industri film ya Maksudnya industri kreatif kan banyak nih Kalo untuk masuk ke film tuh memang sudah mencoba dari jaman peak Cuma ya memang belum momennya Belum rezekinya waktu itu disitu udah lumayan-lumayan bertahun-tahun sih Udah nyoba ditolak Sering banget ditolak tuh biasa lah penolakan biasa Casting ditolak ah itu udah biasa Udah mau main sudah reading Ternyata proyeknya gak jadi ada Oh yang begitu juga ada bun Udah dapet Tiba-tiba digantikan Ada Berapa lama kayak gitu? Kurang lebih 10 tahunan sih Waktu pertama kali coba ya Dari pertama kali coba gitu Dan akhirnya sampai suatu hari aku kayak Ya udahlah ya Allah mungkin ini bukan jalanku Mungkin film bukan jalanku Ya udah akhirnya Tetep di industri kreatif tapi Di divisi yang berbeda gitu Divisi yang berbeda gitu Divisi yang berbeda Jadi ya udah mungkin aku nyaman disitu dulu Aku jalan dulu disini Tanpa Sengaja Sebenernya justru itu Di saat kita memang sudah ikhlas melepaskan yang kita Kejar dengan menggebu-gebu gitu ya Saat kita udah ikhlas ya udah deh udah aja deh Eh malah dipertemukan dengan Joko Anwar Tepat sengaja sih sebenernya Jadi kan Kita tuh dulu memang suka Geng Ada geng nonton premier Memang kan Pastikan kita di industri gitu Suka diundang-undang untuk nonton film Sampai akhirnya Aku datang ke premier Beberapa premier Barengan sama Jai waktu itu Belum jadi suami ya Masih pacaran Ya bertemu lah Dengan abang Joko disitu gitu Sebenernya dia tuh gak ngomong apa-apa sih Cuma bercanda-bercanda aja waktu itu Eh siapa kau? Kok cantik kali kau gitu? Kok mau sama Jai gitu katanya? Cuma gitu-gitu doang Terus ngobrol-ngobrol Akhirnya Pada suatu hari Itu gak ada ekspektasi apapun Tapi harapan ada lah ya Cuma takut ah Gak mau ah Kayaknya kecewaan yang dulu-dulu ditolakin Kayaknya Udah lah gak apa-apa Gak apa-apa Kalau emang bukan jalan yang gak apa-apa Eh malah diajakin untuk casting Jadi turning point lu itu Kalau bisa dibilang Sebenernya salah satunya Ada peran abang disana ya? Di timeline turning point Betul Itulah dia yang membuka jalan sih sebenernya Jadi kayak yang Oh ternyata memang pada saat itu Memang belum jalannya aja gitu Belum ketemu orang yang tepat aja Mungkin ya memang Dulu-dulu kalau misalkan emang udah Dapet kerjaan yang dulu-dulu Malah mungkin kurang baik ke depannya Who knows? Dia memang sekarang Di pertemukan dengan abang Itu pertama kali ya Alhamdulillah Perpohong Perpohong I see Wow Turning point Kan setau gue juga Lo tuh sangat mengikuti Joko Anwar Abang Joko gitu ya Ya makanya nih Penasaran banget Karena waktu itu Eh dari kemarin-kemarin cuma denger Garis besarnya aja Sekarang pengen tau Sejak kapan sih suka film secara umum Oke Dan ada gak film yang emang sudah Di rewatch berulang-ulang Gue nonton film di bioskop pertama kali Adalah ketika Boleh nonton di bioskop Oke itu umur Itu umur Tuangan Sherina tuh kayaknya Eh bener Filangkung Tuangan Sherina 2003-2004 SD tuh kayaknya ya Film yang gue tonton berkali-kali Sampai gue afal semua Dialognya itu Adapet dengan cinta Jadi Kalau kita more di recreate itu Itu sangat memungkinkan Karena apa sampai Influensi besar gitu Itu gue ikutan Mading Oh iya Seragam dikeluarin satu Mohon maaf dulu gue juga punya Sorry kamu bukan cinta Gapapa 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 Itu kan ya Itulah namanya idola juga Idola Tapi kalau nonton film abang Bener banget par gue Makanya ini adalah proyek Ikuti Siksakburu Sangat spesial Prasana Karena nontonin film abang Bener-bener 99 ya gue tonton Dari Awal sekali Janji Joni Janji Joni bener Gitu Lu nonton film abang juga ya Nonton dong Jadi kayaknya ada Ada waktu emang ada dua Yang sempet Sempet gak nonton kalah Waktu pas di Bioskop Tapi sekarang udah nonton Kalah gila banget ya Kalah tuh ya Favorit Favoritnya Banget-banget Terus lu kalau sekarang nih Berarti kan Udah menjalani Karena kan lu PTJ Sekarang lu Main role Siksa kubur Film ke-10 Abang Joko Anwar Faradina Mufti Luar biasa sekali Luar biasa sekali And what's next for you Gitu Apa Apa ya Bisa dibilang Yang mau lo kejar Ada gak sih cita-cita berikutnya Di film maksudnya Ya di film Karena gini Di samping kehidupan pribadi gue Yang memang sudah Berkeluarga Dan ada yang diurus Anak gitu ya Jadi sebenarnya Kalau untuk sekarang nih Karena memang gue Sekarang masih Fokusnya buat ke Anak-anak dululah gitu Karena memang masih Pada kecil kan Nanti kalau misalkan mungkin Kalau sudah bisa ditinggal Baru lebih fokus lagi Ke diri sendiri Sekarang sih Jujur belum terlalu bisa ya Buat meninggalkan rumah aja Kadang suka Jangan lama-lama ya Gitu Cuma kalau untuk Di film sih Selagi Gue bisa mencoba Apapun Yang berbeda banget Dari kehidupan gue Gue sangat mau sih Apapun itu sih Karena gue tuh kagum sama lo Sebenarnya gini Far Dari kita ngobrol pertama-tama Karena pas kita Dapet karakter ini Kita bonding-nya tuh kan Barang-barang Kita studio wisata Ke Panti Jompo gengs Thank you banget lo Buat Runi yang sudah Menginisiasi untuk Kita pergi ke Panti Jompo Dan Weee Kita study Kita study tour ya Buat kesana Dan itu jadi bonding juga Kekakuman gue sama lo Adalah How you juggle the roles Antara Being a wife Being a mother And also Being an actor gitu Seperti apa sih Support dari Mas Jai Dari anak-anak Lo ngejugglenya tuh gimana sebenernya Jadi memang gini That's why gue sangat Sekarang itu Gue sangat Hmm Bukan Berhati-hati Dalam memilih pekerjaan Lebih kesitu sih Jadi dia kalo misalkan Memang Is it worth it gitu Gue meninggalkan Semua kehidupan gue di rumah Untuk pekerjaan ini Apakah bener-bener worth it itu gitu Dan suami gue Si Jai juga mengajarkan itu Kamu pergi Kamu bekerja worth it gak Untuk diri kamu Dan meninggalkan anak-anak kamu gitu Misalkan Maksudnya meninggalkan ya Maksudnya untuk pergi sebentar gitu Itu jadi mikir sih Dan Dengan sekarang Film Siksa Kubur Gue Sangat Yakin untuk mengatakan Kalo sama sekali tidak Menyesal untuk mengambil Iya kan Perjalanan ini Karena memang dengan hasil yang luar biasa Tim-tim yang luar biasa Semua bekerja sama dengan baik Gue sangat mendapatkan Apa ya Banyak banget pelajaran Banyak banget manfaat dari film-film ini Film ini Dalam kehidupan gue sekarang yang baru Itu sih Jadi ya itu Memang bener-bener harus diliat 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 bener-bener Apakah Sanggup gak ya gue Untuk mengerjakan ini Dan Pergi sebentar dari kehidupan gue Gitu Kalo buat lo mungkin kayak I'd rather Spend time with my kids And husband Dibanding Misalnya project yang tidak begitu lo Sehati lah ya Sehati Sehati dan sejalan gitu Oke Menarik Menarik Terus ya Kan Dari tadi kayaknya gue bener-bener Kayak lagi ada di sebuah talk show Yang mana Di bawah Pembawacaranya adalah kamu Ini di mic-nya ya Ya betul Betul Karena kan dulu Pernah jadi jurnalis Ya gak sih Betul Melalui Sekarang juga masih Masih sering MC Emang moderator MC masih Beda Beda emang nih Beda nih Cara bridgingnya tuh beda Masuknya tuh kayak Smooth ya Mbak ini ya Nah Bekerja di start up Lalu sekarang memwujudkan Mimpi Yang dari kecil ya sebenernya Untuk menjadi seorang Aktor Coba Kenapa akhirnya Berarti sekarang lebih ke Aktornya atau Hmm Gue sebenernya gak jauh beda Ada sama lo Dari segi ini Far Dari segi Abang Joko Anwar Menjadi salah satu influence Ataupun Kalo lo kan bisa jadi Beliau membukakan pintu Kalo gue itu Situasinya 2019 Oke Gue di kantoran nih Gue di salah satu Dekakon Tech start up Terus Emang gak jauh jauh dari PR Communication Sekarang gue dulu di media kan Gue jadi kantin Joko Terus Gue ngeliat di IG nih Ini ada Satu gerakan besar Superhero Indonesia Oke Yang abang produser ya Sama-sama tau Itu tuh Yang dateng kepikiran gue pertama adalah Kayak tergelitik yang Oke Ya Allah Kayak gue kayaknya Kok pengen banget ikut serta Bisa jadi kayak Lagi sakit Tau-tau sakit perut gitu gak sih Kalo lo lagi excited about something Gitu kan Kayak gitu Tapi kan mau mulai dari mana Ini baru pertama kali disini By the way guys ya Ini informasi ini Aku itu ngirim email ke Abang Joko Gua belum ceritakan Oh iya Daftar kerja Jadi project manager atau apalah gitu Ini nih yang tau cuma saya dan abang Parah juga belum ceritakan Tapi dia ngerti Itu gak notice gak tentang itu? Nah abis itu pas dibahas sekali lagi gak inget Gak inget Gak inget bahal Cuman kan Maksudkan emailnya mungkin menumpuk dari Terlion email lain Cuman Sempet mengirim itu gitu Tapi akhirnya di 2020 baru masuk Jadi kesamaan kita itu Far Kesamaan kita bahwa Kenapa Sisa Hubur semakin spesial lagi Karena orang yang Salah satu yang menjadi influence Dari Gua memberanikan diri Menyemplung ke film Karena memang udah cita-cita dari kecil Cuman gak pernah berani Karena gua selalu merasa Lo tuh gak kutilang Run Lo tuh gak kurus tigilang sih You don't have a chance Tapi ngeliat Semakin maju film Indonesia Karena gua juga senang nonton film Makin ngeliat Bahwa sebenarnya Bisa jadi peluangnya Kalo gak kita cari Yang gak akan pernah muncul Depan mata kita Jadi Salah satu Pendorong keberaniannya Adalah Abang Joko Dan proyek tersebut Itu True story Gitu Dan lah Empat tahun pembina series Bersama anda Ini ada apa ya Gitu Gitu sih Far Gitu Dan lo sendiri Ya berarti kan Lo vakum Eh vakum kan udah cukup Lama tuh kemarin Lumayan Tiga tahunan Tiga tahunan Tapi PTJ berarti sebelum vakum ya Belum Jauh Oh jadi lo PTJ Vakum Eh PTJ PTJ kan 2019 Terus vakum Belum vakum tuh Kayak sekitar 2021 Oh I see Jadi berarti vakum itu setelah PTJ Ya Lu lalu di kisah kubur ini apa Lu bisa breakdown gak nih Walaupun kita sama-sama tau ya Yang kali ada alasan untuk menolak Project seorang menjawab apa Betul Tapi kalo lu breakdown lah Far Apa alasan lu menganggap ini worth it Kembali ke poin tadi Nah Coba deh Itu dia Karena ini tuh juga seperti hadiah Hadiah buat gue setelah gue vakum dengan waktu yang lumayan lama itu ya Karena gini Gue tuh Tidak bisa banget diam berdiam diri Gitu loh Karena emang dari sebelum menikah pun Gue tuh kayak selalu nyetir sendiri Setiap ada kerjaan ya Gue pergi sendiri Kemana pun tuh gue selalu sendiri Dan itu tuh mobilitasnya tuh lumayan tinggi banget Zaman itu Begitu menikah Deng Ya udah Gue gak bisa ngapa-ngapain gitu loh Dalam artian ya Memang gue harus menjaga sehatan Terus dengan kondisi fisik yang mungkin Tertentu ya Dan gak semua film kan Ya mungkin masa ibu hamil Gitu kan gak mungkin ya Walaupun emang Waktu pas pertama Awal-awal kehamilan tuh Masih sempat syuting Sampai gue bilang Kayaknya aku masih bisa deh nih Sebelum perutnya kelihatan Kayaknya aku masih bisa deh Cuma ya mungkin Tuhan berkata lain ya Kayaknya gak ada tuh yang dapet pekerjaan sama sekali Padahal ada kayak yang Ayo Far ayo kita ada project ini Tiba-tiba aja gak jadi Gak jadi Kayaknya memang yaudah ya Harus ikhlas dulu nih buat istirahat Selama kehamilan ini Ya udah akhirnya kayak mau gak mau ya Berkegiatan di rumah aja Gitu Sampai akhirnya Udah setelah melahirkan pun Jadi gini Keputusan untuk tidak mengambil pekerjaan itu juga keputusan Itu juga egoku sih Kayak wah gila gue tidak mau meninggalkan Pertumbuhan anak gue sedikitpun gitu Kayak gue sangat menyesal Kalo misalkan even gue pergi aja Tapi kayak yang sesekali kayak Gue harus me time di luar gitu Terus Tetep tapi Lagi ngapain ya Sekarang udah bisa apa ya Gitu kan kalo kita masih kecil kan Masih berapa bulan Masih umur bulan gitu kan Udah lah ya Tunggu dulu deh Tunggu dulu Tunggu dulu Tetep tuh Tapi kayaknya Mungkin nggak ya kalo kerja Tapi mau ngingat Kerjaan kita tuh kan pasti menghabiskan waktu yang sangat lama banget di luar Dan waktunya tuh tidak ditentukan kan Bukan kayak yang kerja kantoran 9 to 5 Terus nanti sore bisa pulang Kan nggak gitu ya kalo kita ya Jadi bener-bener ya Kalo misalkan Gue pun juga jadi nggak mau setengah-setengah Kalo misalkan gue bisa ikut sebuah project Gue bener-bener mau ikutan project yang Worth it dari segala sisi Dari segala aspek gitu Karena ya konsekuensi gue Gue harus meninggalkan rumah Meninggalkan anak gue yang lagi gemes-gemesnya gitu Tiba lah satu Sampai Iya balik lagi Ini tuh peran suami tuh memang sangat-sangat Besar banget sih gitu Dia sangat Dia mendukung gue Tapi tidak mau juga Apa yang gue inginkan Yaitu Mengurus anak gue Jadi Terbengkalai Terbengkalai gitu Pikirin dulu aja Nggak usah terburu-buru Kesempatan pasti selalu ada kok Sabar aja Dia selalu kayak gitu Wow Padahal dalam hati gue Kayak gue mau kerja Gue sudah mau banget kerja Gitu loh Kayak gitu Nah Akhirnya Sebenernya dia kong kali kong juga sih sama si Bang Joko Dia tau saat itu sebenernya Gue gak tau apa-apa Terus Ntar Yuk Kita main sisaku baru yuk Gitu lah Pokoknya intinya udah diajakin Kayak Gue pun nanya juga Mas Terus Joko tadi Ngelepon nih Bang Joko tadi ngelepon Ngapa emang Iya Kayaknya mau diajakin Bla 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 Oh Kok senyum-senyum sih Iya orang aku udah tau Aaaaah Kenapa gak bilang-bilang sih kan Sebelum kayak Ini gimana dong Gitu Jadi apalagi kan Kalau siap kerjaan pun juga Gue selalu cerita kan sama dia Oke gak ya Mungkin kan gak ya Lebih kayak gitu kan Karena Jadi tinggal di rumah kan Pasti juga sama dia dong Dia yang ngasuh kan Jadi mungkin kan gak Secara waktu juga Secara Iya secara Ya Hal-hal yang lain juga Kayak Ya udah Kalau yang ini Gak ada alasan untuk ditolak Udah Sana Gitu Jadi kayak Itulah sejak sana Sangat-sangat Amat worth it Kenapa? Nomor satu deh Kan banyak banget soalnya gengsa Alasannya Kalau antara juga Banyak banget kenapa worth it Kalau gini Kalau soal cerita Udah pasti lah Udah pasti lah Udah pasti lah Gini Gak dipungkiri Udah Udah pasti Udah top banget Cuma secara Ini secara keseluruhan sih sebenernya Dari tim Dari Dari Abang Jokonya sendiri Dari teman-teman Yang mengisi film Siksa Kubur ini Semuanya Worth it Every single penny lah Pokoknya gitu lah I would second that Ini hal yang sama Ya kan Kayak Kita tuh serasa seperti Habis naik rollercoaster yang mungkin di bolak-balik Tapi kita tuh seneng Ya bener Ada adrenalinnya Tapi kita selesai naik rollercoaster itu kayak Wah geren banget Mau lagi Yang sangat menyenangkan gitu loh Mau lagi Bener-bener Ya gitu lah Jadi ya Wuh Selesai shooting aja kayak Yang bener nih Yuk shooting lagi yuk Sampai kayak gitu Kayak yang please Gak mau selesai Gak mau selesai Gitu Worth it Worth banget Seneng sekali jika ini ya Ternyata Waktu shooting yang dirasakan Dengan Bang Joko dan tim Worth it untuk membuat sedikit Waktu terbagi Ya kan Luarga juga shooting itu Ya 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 Kan Disamping itu juga kan Lo punya banget Eh punya banyak banget Karir yang lain ya Aja Seperti apa sih dibukulan orang terdekat Oke Saat menjalani dan menjadi pilihan lo Itu adalah sebuah film gitu Hmm Jadi Bisa dibilang emang gue tuh Gue, gue gak Sangat Sangat Menyadari gue itu beruntung Beruntung paling utamanya Sebenernya support system sih Betul Suami Orang tua Ya kakak Bener-bener mereka tuh tau lah Kayaknya kalo seorang Seorang runi Cara runi hidup itu adalah Bener-bener Eksperimental 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 dalam arti mencoba Hal-hal yang Ya sukai Mereka tau kalo masalah acting ini Acting adalah Sebuah Passion Ataupun Jalan yang pengen gue jalankan Seumur hidup Tapi hal-hal lain Berarti kan kalo tadi lo bilang Lo ada beberapa topi Gue tuh Ada beberapa topi juga Dan beberapa bola yang gue juggle gitu Kayak misalnya Sekarang gue lagi ada bantu Apa Startup temen gue Yang berbeda di pendidikan Terus Satu sisi masih ngerti Masih jadi moderator juga Dan baru-baru ini ada persertifikasi Intimasi koordinator Buat film Itu juga menarik Untuk dibahas Iya Nanti bisa kita bahas Dan tentunya Tentunya acting gitu Jadi kalo Support system sih Luar biasa Mereka sangat amat mendukung Dan mereka tau Memang Sebenar-benarnya runi Jatai diri Jatai dirinya runi Runi adalah Runi yang mencoba Segala hal Kayak gitu Dan Sangat Disupport Gitu sih Happy banget Bingo Happy bingo Gitu Dan Apa namanya Kalo lu kan Ini bukan film Lu udah pernah nih AmPJ Dan lu juga ada series Sama Abang kan Farah lu udah jalanin Tapi kalo khusus siksa kubur Yang beda apa nih dari segi Teknis Yang lu tau lah ya Dan penggarapannya What's different? Menurut gue Setiap gue Bekerja sama dengan Bang Joko Pasti ada sesuatu yang Berbeda sih Ada aja Kayak yang Sesuatu yang memang Sebelumnya bener-bener Gue lihat Apalagi gue coba Kayak misalkan pas di project pertama Itu di PTJ Di film itu Itu seperti Apa ya Masa percobaan gitu Kayaknya Baru lahir ya? Baru lahir Baru lahir gitu Gue mendapatkan Peran yang Gak punya dialog sama sekali Iya Tapi itu bukan berarti Lebih memudahkan kita loh ya Justru itu Kayak makin susah kayak Kita mau mengekspresikan Lewat apa Kalo bukan dialog Jadi emang Gestur Mata semua itu kan Harus dipakai itu Itu challenge nya sih Nah Untuk yang siksa kubur ini Jadi Ya justru Ini tuh jadi kayak Ehm Satu satu peran yang memang sangat Challenging dalam berbagai aspek Oke Fisik lah Ya mental lah Gimana sih Kepikiran gak Ada di dalam kubur seperti itu Gitu Cuma ya itu membuat gue jadinya kayak Mau belajar lagi lebih Gitu sih Ya itu sih challenge nya sebenernya dari Yang Seorang Joko Anwar kasih ke aktor-aktornya gitu Bisa seberani apa sih kamu untuk memerankan karakter kamu ini I see Dan karakter Sangat karakter di Muniver ya Iya bener-bener Dan pokoknya setiap project yang Abang Joko lakukan itu Dia pasti tidak pernah mau Sama Dari yang sebelum-sebelumnya Ya itu Itu pun yang aku rasakan Karena ya dari beberapa project sama dia Jadi ya memang Ya emang gak ada Mau perannya sedikit Waktu pas di PTJ kan mungkin gak sebanyak ini Mau perannya banyak banget Tapi yang pas di series juga kan Memang Memang porsinya memang tidak terlalu banyak Itu pun semua ada challenge nya masing-masing Dan Tapi Tapi Joko Anwar Memberi treatment ke aktor-aktornya tuh Ya semuanya tuh dipukul rata Gak ada yang dibedakan Ya super inklusif Iya kan super inklusif Kayak lo mau Actor lead nya Iya Atau lo mau Cuma ada beberapa scene disitu Atau bahkan mungkin lo Ya itu seperti gak ada dialog Dia tidak membeda-bedakan itu gitu Jadi memang Secara treatment Semuanya tuh sama Iya Itu sih yang aku sangat hargai Karena ya Aku tidak menemukan itu Mungkin sebelum-sebelumnya Kayak ya Joko Anwar itu salah satu yang Direktur yang Percaya banget sama Kemampuan Pemain yang sudah dia pilih Betul Bukan berdasarkan Apakah kamu sudah terkenal Ya Apakah kamu followersnya banyak Atau kamu sudah pernah main apa-apa Dia tidak pernah memandang itu semua Jadi begitu disiksa kubur Dapat peran yang Bener-bener membawa cerita ini mau kemana Itu tuh kayak yang Oke Dia aja bisa percaya sama gue Berarti gue harus memberikan yang Terbaik 101% 101% Untuk ini Gitu sih Itu kenapa Makanya kita selalu belajar Selalu ada ilmu baru sama Bang Joko Iya tapi emang bener-bener sih Kayak kalau lo bilang tadi Dari segi yang Dibalik layar Dan berarti yang mengalami proses Di beberapa film ya Kalau gue sebagai penonton Dan akhirnya sekarang merasakan Gue bisa bilang Yang dibalik Yang di depan layar lo lihat Kayak ada selalu ada Something new Yes Not even from Memang ada benang raya-raaya Pasti Tapi kayak There's something new Mulai dari misalnya Technicalities Iya Atau story Atau performance Dari Para pemainnya Iya 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 Gue setuju sih Setuju sih Dan itu kerasa juga dari penonton sih Ruth Gover Iya 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 Terus nih Kan akhirnya bisa Masuk di industri Film ini Tercapai lah itu Cita-cita yang dari dulu Ya kan Yang tidak disangka-sangka Akhirnya bisa masuk ke sini kan Udah banyak terlibat Sejumah series Film gitu Dan sekarang ada di film Siksa Cooper Hmm Sebagai Lani Ya kan Sebagai Lani Please recreate ekspresi Ketika lo dapet Oke You've got the character Yuk kita kerjasama bareng Yuk ketika abang ngomong gitu gimana tuh Hah Kak Pinung nih Maksudnya gimana sih kak Ini bener kak Bang Bener bang Oktober bang Kayak gitu Oh Jadi ceritanya Kita audisi Iya 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 Itu sama abang langsung Pakai nyampe-nyam Abang Terus kayak Oke bagus Nggak nyampe 20 menit bos Hah Iya bagus Oh iya bagus Kita syuting Oktober Iya loh Jadi tadi Itu adalah momen ketika organ-organ dalam saya sedang berpergian Iya 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 Dan tinggal jiwa dan Bercecer Yang tersisa disitu Ya tadi kayak gitu Terus tapi orang pertama yang gue Kak beneran Itu Kak Pinung Nggak tunggu deh Berarti langsung dikasih tau saat itu juga Saat itu juga Sebenernya abang cuma ngetes doang kali Entah Udah lah ini aja lah Entah lah Ini aja lah Entah lah Entah lah Gitu kayaknya Tapi yang gue tanya Abis pas abang keluar Asisten seradara satu Kak Pinung Yang sangat luar biasa sekali itu Langsung gue tanya Kak Pinung Ini beneran Kak Gitu Bener udah nanti kita ngobrol lagi Gitu Masa lama abang nunggunya tuh Sebelumnya Karena kan abang datang lebih early Karena relegan kan Oh iya Ruangannya sih cepet banget Ada yang lain nggak waktu itu? Nggak ada di ruangan tuh Cuma ada abang sama Kak Pinung Nggak pemain-pemain lain Sebelum atau sesudahnya gitu? Di depan ada satu Orang Tapi gue lupa siapa Udah cukup senior Lupa Apa jadi main atau nggak Gue lupa Ada di depan Tapi pas di dalam ruangan Cuma bertiga itu doang Nggak akan gue lupa seumur hidup Bener-bener nggak akan gue lupa Dan lu Sebagai sita Pemeran utama di siksa kubur Yang menggerakan cerita Yang ceritanya diceritakan sebenernya Kan pertanyaannya di film Siksa kubur kan adalah Sita yang tidak percaya agama Berusaha mencari tahu Kebenaran dari agama dan kebenaran Siksa kubur Kalau lu diberikan kesempatan Kita berandai-andai Kalau lu diberikan kesempatan Untuk Memilih karakter lain di film Siapa yang akan lu pilih? Di film ini Maksudnya di siksa kubur Di film siksa kubur Oke Jadi ceritanya tuh gini Ini lucu-lucu Ini lucu nih Lucu Ini ceritanya gini Let's see Waktu itu Karena lagi Lagi premiere film yang lain Sri Asih Si abang cuma ngomong doang Eh, Far apa kabar? Nanti kau main ya filmku ya? Hah? Oke, sip Gatau main film apa Gatau jadi apa Yang penting masih Sip aja dulu Iya kan? Udah Along the way gitu kayak Gatau gak kepikiran film apa Terus Waktu itu kan kita mulai itu di Oktober Agustus tuh udah mulai reading-reading Karena Beberapa bulan sebelum itu kayak Eh Ketemu lagi Nanti main ya gitu Iya udah Apaan sih? Udah Main aja Udah Jadi dicicil Infonya tuh dicicil Gatau Gatau Apa jadi apa Ya udah Terus Udah semakin deket Far Ini kita kan syuting Eh Yuk kita syuting yuk Akhirnya dia bilang gitu Yuk kita syuting yuk Eh ayo kapan sih? Udah kau siapkan waktu lah itu Juli sampe November Dia bilang gitu Oh iya Sip Udah Masih gak tau jadi apa Akhirnya skrip sudah selesai Sudah Siap untuk di Distribusikan ke pemain-pemain gitu Suatu malem dia bilang Aku mau kirim Skrip buat kau ya Gitu Kukirim kau baca langsung Gitu Oke Itu sekitar bulan Juni Ya Juni Juni Juli gitu Oke Udah Udah dapet Udah baca langsung Oke Bacalah tuh Saat itu kondisinya memang udah malem Udah malem Abis nidurin anak Jadi suasana hening gitu Kamar udah gelap Ya udah bacalah tuh Oke Udah Baca 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 Whatsapp lagi Udah sampe mana Udah selesai belum Oh Belum bang baru sampe Scene sekian gitu Oke Yaudah aku jadi Sita ya Hah Jadi Sita Cuk Bentar Aku tengok lagi lah Aku tengok lagi lah Tunggu skripnya Sita Hah Kok Sita Serius bang Aku kira aku jadi Ustazah Umayyah Ustazah Umayyah Loh Ya enggak Siapa yang bilang Aku jadi Ustazah Umayyah Aku pikir aku jadi Ustazah Umayyah Itu kan salah satu Apa Apa Ini ya Nama tokoh di Siksakubur itu Yang diperankan sama Kak Ayu dia Cuma Hah Wah Oh gitu ya Oke lah Delay lah tuh langsung ya Cuma ya itu balik lagi Abang tuh kan Selalu membuat kejutan-kejutan yang Enggak disangka-sangka ya Dan dia enggak tahu nih Maksudnya kita enggak menyangka Yang akan menjadi pemeran utamanya Siapa gitu ya Aku pun enggak menyangka Jadi kayak Yang Weh Kenapa dia bisa percaya segitunya ya Sama gue bisa membawakan Karakter Sita ini ya Gitu Dan sampai akhirnya kayak Kalo misalkan ditanya Mau jadi karakter siapa Tadi aku pikir jadi Ustazah Umayyah Tapi setelah ketemu dengan Kak Putri Dan melihat dengan Gestur dan Eh tututnya dia Enggak deh Kayaknya aku tidak Sanggup untuk menjadi Ustazah Jadi lo gak milih nih Lo hanya pilihan Lo hanya Sita ya Oke Menarik Gue punya soalnya Oh gitu Boleh ceritain dikit Gue Kalo boleh milih Bukan kalo boleh milih ya Tentunya Lani kan Ini kan kalal Kalal Pada situasi dunia Condisional gitu ya Menurut gue karakter adil Kalo tidak Bicara gender ya Katakanlah itu Bisa siapa Bisa bentuknya apa aja Adil itu sangat Menurut gue Bisa sangat menarik Untuk dipelajari Kalo buat gue Jadi kalo lo jadi Sita Jadi adil Itu adik Iya Iya Dua dulu yuk Amin ya Dua dulu ya Makasih ya siapa tau ada yang mendengar Mengaminkan ya Makasih Oke oke Nah kalo misalkan Lani sendiri What is the biggest challenge as Lani? Kayak Lani itu Sangat beda Dari Lani Ya Far Lani beda banget Salah satu Iya banyak aspek Salah satu yang mungkin Gue mau highlight adalah Memang dari segi Fisik Fisiknya Lani itu Ada ketidaksempurnaan Perbedaan utama adalah Lani Tidak ingin dilahirkan Lani sangat senang dilahirkan Lani tuh sangat-sangat tidak senang dilahirkan Dan terus bertanya Kenapa saya harus ada di sini Kenapa saya harus ada di sini Dari kecil dia tidak merasakan Adanya makna hidup yang Benar-benar Sesuai dengan apa yang Dia harus dipikirkan Hidup tanpa cinta Dan lain Ya hidup tanpa Hidup tanpa cinta ya Bener sih Hidup tanpa cinta Beda-beda banget sama Runi Tapi utama challenge besarnya adalah Fisik tentunya Fisik dan mentalnya Dia yang sangat-sangat berbeda Dari Runi keseharian Menarik sih Gue juga melihat Lani tuh kayak Wow Oke ya Ternyata dibalik itu semua ya Iya ada ketidaksempurnaan fisik Dan kesempurnaan Abad antara Dan ada ketidaksempurnaan Cara berpikir Cara berpikir Pilihan Apakah itu? Pilihan-pilihan yang aksi Apakah itu? Hmm Satu, dua, tiga Sepuluh April Diklaskop Diklaskop Oke Udah template udah bisa banget Gitu Kalau ini ya Pasti ya terlibat langsung di film ini Mulai proses Kita reading Shooting Sampai akhirnya Shooting selesai Baca naskah dengan baik Mengolah Lani dengan baik Sampai akhirnya Gimana kamu terhadap tanggapan siksaku bersendiri Bukan filmnya ya Maksudnya Apakah kamu percaya? Benar sekali Oke Film ini Mengajak gue Atau membuka Naskah ini Sorry Gue belum nonton filmnya guys Tapi Membaca naskahnya Membuat gue berpikir Akan konsep siksa Balasan Dari apa yang kita lakukan di dunia Betul Life after death Dan hukuman After death Itu membuat gue mikir Percaya atau tidak ya Gue percaya yang lo lakukan di dunia Jahat Pasti ada balasannya bos Dengan cara lain Tiba-tiba lo kesandung Apapun sih Gak harus Gak harus Gak harus direct Gak harus satu itu juga Dan gak harus dalam bentuk yang sama Itu gue percaya Dan tentunya Ya sebagai Apa namanya Kau muslim Harus lebih dipertebal lagi ya Kepercayaan saya Betul Iman saya Tentang Kalau Farah gimana Pertanyaan sama Harus lebih berkaca diri aja sih Karena kan kita sekarang Banyak banget orang yang kayak Yang Lebih kok Aku 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 Tanpa melihat Sebenernya aku tuh bagaimana sih Apakah Yang aku lakukan di dunia ini Sudah Bermanfaat Bagi aku Dan Orang-orang di sekitar aku itu Menurut gue Baik Atau buruk tuh Ya Bisa disampingkan Yang penting apakah bermanfaat Bermanfaat kan sudah pasti Ya berarti kita Bisa Termasuk Terbuat baik juga kan Untuk orang lain Gitu Gitu sih Itu akan menjadi Cerminan Dalam film ini nanti Karena di film ini tuh kan ada Interaktivity-nya ya Gengs Jadi interaktivity Ini juga Ini sih Kayaknya pertama kali yang terjadi Di industri gak sih Dimana penonton Ketika nonton Akan Diajak Diajak Akan ikut berinteraksi Dengan filmnya Betul Dan pas gue baca itu Gue gak tau Itu akan berinteraktivity Ada titik interaktivity disitu Tapi itu kayak Ya yang di bagian itu sih Waktu itu memang sempat dikasih tau Kayak Ya ini adalah Kita bisa berinteraksi Antara film Dan penontonnya nanti Saat di bioskop Tapi kayak Kayak gimana bang? Iya Nanti bakal ada Part Dimana Kalau misalkan Penontonnya itu Bisa Berinteraksi Dengan filmnya Filmnya akan lanjut Sampai akhir nih Katanya Tapi kalau misalkan Apa apa Penontonnya tidak bisa Diajak kerja sama Ya film itu akan Terus berputar disitu aja Dan gue itu filosofi yang sama Dengan kita dan kehidupan kita Bagaimana Karena kita terus lanjut Masuk ke depan Merespon Aksi-aksi Mengada keputusan lebih baik Kedepannya Atau awal lagi-lagi Kita hanya melihat ke diri kita Aku-aku dan aku Dan berbuat egois Dengan tidak memperdulikan sekitar kita Maka saksikan saja Langsung kita ke closing Kita saksikan Siksakubur Nomor 10 April 24 Lebaran di Bioskom Kamu akan Percaya Percaya